Halo, selamat datang di newsletter gamedeveloper.id yang ke-19 bersama saya Adam Ardisa Smita. Seperti biasa, setiap minggunya aku bakal ngebacain cerita apa yang terjadi selama seminggu kebelakang ini sih di industri game kita di Indonesia. Dan buat kamu yang pengen sharing-sharing info yang terjadi di industri game, bisa langsung sampaikan atau daftarkan berbagai macam informasi ke gamedeveloper.id dan nanti setiap hari Senin akan masuk ke dalam newsleternya. Yang ingin mendapatkan berita ini secara langsung, setiap hari Senin juga bisa subscribe di gamedeveloper.id Jadi kita langsung aja yuk, kita lihat ada berita apa yang terjadi di minggu ini. Oke, jadi kalau di minggu lalu atau 2 minggu yang lalu ya, ada event, ada webinars dari Pandry ngebahas tentang how to create great game with budget. Hari ini Indigo Game Startup Incubator merilis artikelnya. Jadi mungkin kalau yang kuotanya nggak banyak atau lagi males nonton video dan pengen ngebaca rangkumannya, bisa langsung cek di game.indigo.id Jadi di blognya ada artikel yang membahas ini dengan sangat detail. Oke, ini menarik banget ya materi dari Pandry. Jadi buat teman-teman yang lagi bikin game, wajib banget untuk memperhatikan artikel yang satu ini. Oh, panjang juga ya. Rajin nih yang nulis. Hebat, 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 hebat. Oke, itu artikel dari Indigo Game Startup Incubator. Next, ada... Oh, ini seperti biasa. Ada devlog dari Stairway untuk gamenya Coral Island. Kita lihat hari ini, mereka nge-post apa ya? Ada November 2020 mini dev update. Karakter baru, seperti biasa ya. Ini game ini banyak karakternya. Ada karakter yang di-reveal. Ada Bree. Kemudian Jim, Retired Fishman. Ada Randy. Full-time elementary teacher. Kemudian ada Emily. Run Hair Salon. Salon ini kayaknya buat ganti-ganti tampilan. Kemudian ini dia, ngapain fungsinya? Apa ini? The Bachelor. I mean, fine yard. Oke. Terus ini line-up karakternya. So far ada banyak banget ya. Kemudian ini binatang baru di peternakannya. Ada kambing. Kemudian ada domba. Tambahin animasi buat sapinya. Aduh, gemes banget animasi sapinya. Kemudian ada musik baru. Kita dengerin yuk. Buat Summer Main Theme Music. Next-nya mereka akan reveal 3 karakter baru. Kemudian animal binatang-binatang baru. Musik baru. Dan... Bakal ada trailer game-nya yang baru. Oke. Congratulations buat update-nya ya. Kita tunggu semoga gamenya lancar dan bisa segera rilis. Oke. Itu dari Coral Island, dari Starway. Next ada... Kita masuk ke event. Oke. Ini... Keren banget ya. Ini salah satu event online yang cukup konsisten. Dari... Gadas. Ini komunitas game developer di Surabaya. Jadi buat teman-teman yang punya... Game... Apa? Game development. Di Surabaya. Wajib join komunitasnya. Gadas. Dan ini mereka... Mereka di kali ini bikin meetup online. Gadas Digi Meetup. Digi Meet ya namanya. Yang menarik adalah... Mereka di episode kali ini ngobrol sama game dev malang. GDM. Jadi... Sharing-sharing aktivitas komunitas di tiap-tiap kota. Jadi buat teman-teman... Pertama... Buat yang butuh fasilitasi seperti ini ya. Ini kan butuh menggunakan platform namanya StreamYard. Dan komunitas yang mau bikin meetup. Ini bisa pinjem atau pakai StreamYard punyanya Agi. Untuk di broadcast di Youtube-nya teman-teman. Jadi seperti Gadas ini dipasilitasi oleh Asosiasi Game Indonesia. Jadi teman-teman silahkan kalau pengen bikin meetup online seperti ini. Bisa pakai StreamYard atau Zoom atau apapun punya Agi. Jadi teman-teman gak perlu subscribe. Terus... Ini juga berarti karena Gadas lagi sering roadshow ke komunitas-komunitas game developer yang ada di Indonesia. Jadi mungkin buat teman-teman yang di Malang. Di Malang udah ya. Di Bandung, di Jakarta, di Makassar, di Batam. Yang pengen collab bareng Gadas. Nah ini bisa nih. Mereka bisa ngajak ngobrol teman-teman sering-sering dan curhat-curhat di Gadas Digimmy. Oke? Good luck buat Gadas dan semoga tetap konsisten bikin meetup-nya. Next ada... Sorry ini aku belum matiin suaranya. Oke. Ada dari Fahmi. Ini kayaknya Fahmi emang lagi sering berbagi ya. Bagus banget. Jadi ini... Minggu lalu kalau gak salah Fahmi juga bikin webinar sama... Apa ya? Aku lupa. Dan minggu ini bareng sama IGSI. Indigo Game Startup Incubator. Ngebahas pouring emotion into game narrative design with the Emo Master Fahmi. Baiklah. Ini sepertinya juga materi yang sangat menarik banget buat teman-teman yang lagi bikin game yang berat di story dan naratifnya. All right. Next ada... Rilis dari... Anoa Interactive ngerilis game jadulnya Watering Trothos 3D Puzzle Game. Ini kayak game jaman kecil tuh ya. Yang di air yang dipencet-pencet terus ada ringnya masuk-masuk gitu ya. Wah lucu banget nih game nostalgia masa kecil. Ini adalah game free. Ada level base ya. 100 of level. One tap and easy control. Cuma ngelempar ring di dalam air. Wih! Review-nya bintang 5. Ini perfect loh. Keren banget. Jadi good luck buat teman-teman Anoa yang belum download. Bisa langsung di-download gamenya. Oke di minggu ini sepertinya rilisnya cuma ada satu. Kemudian ada satu lawangan pekerjaan. Ini dari Gold Studio. We're hiring senior game developer. Remote. Skill yang dibutuhkan ini ya. Tidak spesifik ya. Cuma develop and language. Dan launch games. English skill for daily communication. Tidak ada. Biasanya kan suka ada dijelasin misalkan bisa pakai tools apa. Ini sepertinya enggak. Jadi teman-teman bisa langsung apply aja di sini. Paling lambat 30 November. Dan sekarang sudah 1 Desember. Berarti udah tutup. Oke. Makanya kalau gak mau ketinggalan. Kamu langsung subscribe di ini ya. Game Devil for Product ID-nya. Next ada info. Aku ngobrol sama Mbak Rena. Creator dari One The Pass Was Around. Salah satu game yang udah menang banyak award. Kita disini bedah game. Jadi kalau teman-teman ada tau konsep bedah buku. Ngebedah isi di dalam bukunya. Cerita-ceritanya gitu ya. Nah disini aku ngebedah gamenya. Ngebahas story-nya. Edition-nya. Apalagi mekanik gameplay-nya. Music-nya. Sampai ke trivia-trivia di dalam gamenya. Ya nanti mungkin bisa dipakai teman-teman untuk belajar juga. Jadi silahkan di cek ya. Video bedah game When The Pass Was Around. Karya dari Mojiken dan... Oke teman-teman. Itu adalah update yang terjadi selama seminggu kemarin. Seperti biasa aku selalu ingetin teman-teman untuk submit update-nya. Agar bisa tersampaikan informasinya ke lebih banyak audience. Kemudian teman-teman untuk subscribe langsung di GameDeveloper.id. Supaya bisa dapat informasinya nggak ketinggalan. Kayak tadi kan ada loang pekerjaan. Eh udah tutup hari ini ya. Jadi kalau teman-teman subscribe hari Senin. Pasti bisa dapat infonya lebih cepat. Oke paling sampai sini aja untuk episode kali ini. Thank you yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di newsletter GameDeveloper.id. Minggu depan. Bye-bye.